Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Kalau kita telahah, kita perhatikan dengan akal sehat Yang menjadikan dunia penasaban, perpolitikan, dan lain sebagainya Itu di media sosial Yang makin panas, makin ruwet Itu disebabkan ada pihak-pihak Yang dengan mudahnya terhadap orang yang beda mendapat Beda pandangan Kemudian Dengan seenaknya Menyampaikan atau melanggapi Atau menuduh Sebagai Orang kapir lah, PKI lah Jongos lah Munafik Pakan Dajjal lah Dan lain-lain lah Yaitu orang jahil Preman Atau orang yang Tidak beragama Atau Satu bersabar Keduanya Kalau bisa Kalau bisa Ya di debat Ya Coba Pertanyakan tentang hal Agama Tentang hal Kebangsaan Bisa gak Mereka menjawab Jadi orang yang mudah Menuduh Yang lain buruk Sampai Malah beli kafir Ante PKI Komunis Munafik Dajjal Dan lain-lain Sesungguhnya itu Orang yang paling Buruk Orang yang paling Hina rendah Orang yang Tidak berkualitas Atau sudah Usak Atau sudah Terdokrin Oleh paham-paham BKI Paham Dajjal Paham Komunis Jadi Hanya menjadi catatan Saudara ya Kalau ada Ada orang seperti itu Itu bukan orang yang Pemberani ya Bukan Bukan orang yang suci Malah justru Paling kotor Paling rendah Paling hina Kalau dia punya Kemuliaan Kalau dia Berkualitas Kalau dia Itu berilmu Kalau dia Itu mengenal adab Ya gak mungkin lah Begitu mudahnya Itu mengeluarkan Kata-kata Yang sangat kecil Seperti itu Gak mungkin Jadi kalau ada Mulut-mulut kotor Yang seperti itu Terhadap Sesama umat islam Apalagi ya Atau Boleh jadi itu Yang Dilabelkan BKI Komunis Munafik Kafir Itu justru Yang dihadapi Orang soleh Kiai Atau ahli agama Ini kan Luar biasa Jadi pada Intinya Kembali ya Orang-orang Yang suka menuduh BKI Komunis Munafik Dajjal Pada orang Yang berbeda Pendapat Itulah serendah Rendah manusia Saya kira Orang tidak Beradab Dan tidak Berkualitas Dan tidak Punya ilmu Kalaupun ada Ilmu juga Ilmu sudah Gosong Karena Penyakit hatinya Karena Berlaku Dan ahlak Muruknya Saudara Hanya seperti itu Saja ya Saudara pendapat Saya Terima kasih